Hai selamat datang di ulasan.id Pada episode kali ini, ulasannya adalah mengenai keyboard yang low budget Yaitu Aula Zen Gates SI 2008 Kira-kira seperti apa keyboard ini? Mari kita ulas Oke, pertama-tama Cecil mau kasih tau harga dari keyboard non cantik dan simple ini Pertama-tama, keyboard ini terlihat seperti mechanical keyboard Tapi sebenarnya keyboard ini adalah biasa, bukan mechanical Dan harganya cukup murah di harga Rp320.000 yang silcek di bulan Oktober 2016 Keyboard ini di-range harga untuk para gamers yang low-end Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan melihat dulu nih sisi desain dari keyboard ini Desain dari keyboard ini sangat mewah, simple, dan elegan Seperti layaknya keyboard mahal Material yang digunakan pada keyboard ini sangat kokoh bodi atasnya Terbuat dari bahan aluminium dan bagian bodi bawahnya terbuat dari bahan plastik Keyboard ini juga memiliki bodi yang tidak begitu kasar Dan menggunakan warna silver untuk bodi bagian atas Dan warna putih pada bagian bodi bawahnya Keyboard ini memakai rubber switch Suara yang dihasilkannya juga biasa aja sih, sama seperti keyboard pada umumnya Keyboard ini juga dilengkapi dengan LED, namun bukan yang RGB ya LED-nya memiliki berbagai macam efek Kita bisa mengaturnya dengan menekan tombol Fn lalu menekan tombol nomor seperti ini Nah, untuk LED-nya juga bisa diatur tingkat kecerahannya Caranya tinggal tekan Fn dan patch up ataupun patch down Keyboard ini juga menyediakan tombol shortcut seperti multimedia, pengaturan volume, dan lain sebagainya Kabel yang digunakan oleh Aula Zen Gate SE 2008 ini masih menggunakan kabel yang standar Tidak terlalu tebal, namun lentur dan panjang kabelnya mencapai 1,5 meter Di bagian USB-nya sudah plating gold Dan di bagian bawahnya sudah dilapisi oleh karet Jadi nggak terlalu licin kalau kita sedang bermain di permukaan yang licin Oke deh, gimana nih menurut kalian keyboard dari Aula Zen Gate SE 2008 ini? Silahkan kasih komen di bawah sini, kasih pendapat kalian mengenai keyboard ini Atau kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan ID berikutnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID Ya, segitu dulu video ulasan ID bersama Sisil Kita berjumpa di video ulasan ID berikutnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!